Oke sahabat DB, dari tadi kita udah jalan-jalan dan sekarang kita ada di salah satu fasilitas terbaik di Dermohil Apartment ini. Halo SobatDB, welcome back to DB Team Studio Channel. Hari ini bersama saya Jessica dan juga rekan saya, Johannes Leon. Dan kita sekarang berada di apartemen Dermohil untuk tower yang Rosewood. Oke Dermohil Apartment di Rosewood Tower ini letaknya di belakang Mall Ciputra World, Surabaya. Dan lokasi Dermohil Apartment ini adalah salah satu lokasi strategis untuk pusat bisnis. Dan juga di sini mereka memasang konsep private green living dan juga luxury living. Jika Anda yang mendapatkan info menarik mengenai properti atau mau jual, sewa, menjualkan propertinya, jangan lupa untuk download DB Deals. Oke tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke apartemennya. Oke, halo SobatDB. Sekarang kita sudah berada di tipe 1 band. Untuk net area-nya 30 sqm dan juga semi-crossnya 36 sqm. Jadi, Anda ketika masuk, ada kamar mandi di sini. Dan juga langsung compact dari kamar mandi di depannya juga ada kitchen set, ada wastafel, terus di sini juga ada kayak semacam kabinet, kompor. Jadi, di sini juga masih ada banyak laci. Jadi, untuk menyimpanan seperti ya piring-piring dan lain, jadi bisa diletakkan di sini semua. Dari kitchen set, kita langsung masuk ke bedroomnya. Sebelum ke bedroom, ini masih ada tempat semacam living room ya. Jadi, masih ada space di antara ke kamar tidur dan juga kamar mandi. Jadi, tetap ada privacy meskipun satu bedroom. Di sini kita bisa berduduk santai sambil nonton TV, belajar, ada mejanya juga ya. Ataupun makan pun juga bisa di sini. Jadi, ada layoutnya dari satu bedroom ini sangat bagus. Oke, untuk interiornya sendiri ini terasa elegan tapi juga klasik. Jadi, bikin betah di rumah. Jadi, kayak bernuansa gelap dicampur dengan gold. Jadi, terkesan mewah tapi bikin nyaman juga. Jadi, sahabat DB untuk tipe satu bedroom ini ada kasur. Lalu, di depan kasur ini ada lemari juga. Jadi, spacenya banyak ya, senggang juga. Lalu, untuk upselling-nya ini tinggi. Jadi, berasanya itu seperti rumah, bukan kayak apartemen. Karena tinggi upselling-nya. Lalu, dari sini itu juga ada balkon. Jadi, kalau misalnya mau keluar menghirup udara juga bisa. Lalu, juga ada kaca yang membuat kamar ini terkesan lebih luas. Untuk pencahayaan dari kamar ini bisa diatur sesuai selera, sahabat DB. Jadi, melalui saklar lampu ini sesuai selera Anda. Ya, begitu. Dan di sini juga masih bisa ditempatkan sebagai wardrobe atau walk-in closet di sini. Jadi, ya, bagus untuk satu bedroom. Untuk unit dua bedroom akan direview oleh rekan saya. Halo, sahabat DB. Selamat datang di tipe dua bedroom. Tipe kamar ini memiliki net area sebesar 62 sqm dengan semi-gross 75 sqm. Jadi, kita dapat lihat sendiri di sini kesan minimalis American style-nya. Terasa banget di sini. Bahwa kesan dining table-nya terkesan mewah dan juga luxurius. Dan dapat dilihat sendiri di sini bahwa ada sofa yang memang digususkan untuk kenyamanan Anda. Dan juga beberapa aksesoris-aksesoris lainnya yang mendukung nuansa luxuriusnya lebih kerasa lagi. Oke, sahabat DB, selanjutnya kita lihat kamar mandinya. Di sini dapat dilihat ya, sahabat DB ya. Shower, closet juga, wash table-nya seperti ada di hotel-hotel bintang berkelas. Oke, sahabat DB, kita lihat ruangan yang berikutnya. Oh iya, sahabat DB, di sini ada balkon yang dapat kita lihat yang cukup unik. Yang dapat kita gunakan untuk menghirup udara segar dan melihat view-view yang menarik. Kita lihat untuk next-nya. Ya, jadi di sini memang kesan luxurisnya keluar lagi ya, sahabat DB ya. Di mana kita tahu terdapat sofa yang cukup unik dan cukup mewah. Yang dapat digunakan sebagai tempat untuk bersantai kalian. Di sini kita dapat melihat sendiri, ada yang namanya tempat uang kerja yang dapat digunakan kalian untuk bekerja maupun bersantai. Pindah ke sebelah sini, terdapat rak baju yang sangat terkesan mewanya. Di mana kita dapat mengatur yang namanya pencahayaannya dari tombol ini, sahabat DB. Jadi dapat dilihat, di sini memang kesan teknologi dan luxurisnya keluar sekali. Oke, sahabat DB, kita ke master bedroom-nya. Baik, sahabat DB, sekarang kita sudah sampai di tipe yang paling besar dari apartemen Dharma Hill untuk Tower Rosewood. Jadi ini tipe 3 bedroom dengan net area 88 sqm dan juga semi-gross 118 sqm. Masuk ini disambut juga ada pantry atau kitchen area. Di sini ada watchtuffel, lalu ada penyimpanan seperti biasa, kabinet-kabinet untuk menyimpan barang. Lalu dari sini kita menuju ke ruang makannya. Jadi ruang makannya itu ketika masuk di sebelah kiri. Di sini untuk ruang makannya juga bisa untuk satu keluarga ya. Di sini bisa duduk sekitar ya 3-4 orang. Dan lagi ada meja penyimpanan atau bisa dibuat untuk krak buku juga. Untuk ruangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sahabat DB, kita sudah ada di living room-nya. Di sini sahabat DB dapat kita lihat banyak sekali furniture-furniture yang cukup mewah. Yang dapat kalian menikmati untuk bersantai, sahabat DB. Jadi kita lihat di sini ada sofa yang memang sudah yakin adalah 100% kemewaannya, luxurinya sudah kelihatan. Dan juga di sini mereka juga menyediakan meja untuk menaruh untuk makanan, minuman. Dan mungkin waktu kalian bersantai dapat lebih rileks lagi, sahabat DB. Kita lihat untuk ruangan berikutnya, sahabat DB. Ini adalah salah satu yang ternyaman dan juga yang terbaik. Sahabat DB, kita lihat ruangan sebelahnya yuk. Oke, sahabat DB. Seperti yang tadi, yang tipe 2 bedroom. Di sini ada kamar mandi yang cukup mewah, sahabat DB. Di mana mereka menggunakan kloset, shower, dan juga waselfel yang berkelas atau permerk. Kita lanjut ke berikutnya, sahabat DB. Kita berada di ruangan berikutnya, di mana ini digunakan untuk bersantai juga bisa. Untuk ruangan istirahat, ataupun mungkin ruangan kerja, sahabat DB. Bisa kalian gunakan. Sebenarnya ini adalah ruangan multifungsi, sahabat DB. Dari sisi pencahayaannya dapat diatur dari tombol ini, sahabat DB. Jadi, sahabat DB dapat melihat. Di sini kita dapat mengatur kecahayaannya, mau gelap maupun terang. Baik, sahabat DB. Mari kita menuju ke master bedroom. Di sini, master bedroomnya sangat luas dan juga terkesan mewah ya. Karena terutama dari interiornya, perpaduan warnanya yang sangat bagus. Dan yang paling membuat terkesan seperti rumah adalah drop ceiling yang tinggi. Jadi, pencahayanya pun juga dari situ. Terutama, saya paling suka di bagian jendelanya. Sebesar sekali ya. Maksudnya, banyak kaca di sini. Jadi, untuk sirkulasi udara sangat bagus. Dan cahayanya pun bisa dapat dari luar. Baik, untuk lantainya itu menggunakan kayu parkit di master bedroomnya. Nah, dan di sini masih ada walk-in closet. Atau ya, dipasang lemari bisa untuk menyimpan baju-baju juga. Dan di master bedroom ini juga ada kamar mandi dalam dengan kaca yang sangat besar. Jadi, juga membuat terkesan kamar mandinya luas ya. Dan di sini pun juga seperti rumah, bukan apartemen. Karena kamar mandinya juga bebas, bisa bergerak bebas. Begitu. Oke, sahabat Dibi. Dari tadi kita udah jalan-jalan. Dan sekarang kita ada di salah satu fasilitas terbaik di Darmohill Apartment ini. Di sini kita bisa lihat ada infinity pool, ada lap pool. Dan juga infinity pool yang cukup panjang. Untuk promonya ada apa aja ini, Bu Jewi? Jadi, untuk promo dari apartemen Darmohill ini, Anda bisa mendapatkan free PPN 10% dan yang paling menarik Anda bisa mendapatkan free emas up to 30 gram. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jika Anda sahabat Dibi berminat dengan unit di Darmohill, jangan lupa untuk kontak kami dengan nomor di kolom deskripsi. Saya Jessica, saya Anas Leon. Jangan lupa like, comment, dan subscribe DB Team Studio Channel. DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.